Khamis 23 April 2020, Pemerintah Kabupaten Batanghari akhirnya menyalurkan bantuan Batanghari Tunai atau BBT kepada warga yang terdampak pandemi virus corona. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Syahir Shah kepada penerima manfaat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau TKS Dinas Sosial Daerah Setempat. Dalam program BBT ini, setiap kepala keluarga menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan ini diberikan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan terhitung sejak April sampai Juni 2020 mendatang. Bupati Batanghari Syahir Shah mengatakan, untuk tahap awal ini bantuan baru disalurkan kepada 400 kepala keluarga. Karena pihak pemerintah daerah masih akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap ribuan data penerima manfaat yang akan diakomodir untuk menerima bantuan dari APBD ini. Belum validnya data penerima ini lantaran masih dilakukan musyawarah di tingkat desa. Jika data diverifikasi dan validasi telah dinyatakan final, maka bantuan Batanghari Tunai ini tetap akan disalurkan. Bupati berharap bantuan Batanghari Tunai benar-benar digunakan oleh penerima manfaat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Saya mau bertanya pada kesempatan ini, boleh di sini? Pirdana Atrio, Jambi TV